Benarkah belajar ilmu spiritual tanpa guru bisa menjadi gila? Sebagai kali terdengar bahwa jika seseorang salah dalam mempelajari ilmu spiritual, maka dapat membuat dirinya menjadi gila seperti resiko dari ilmu yang dipelajarinya. Benarkah demikian? Markibas, mari kita bahas. Beberapa orang yang awam terkadang menginginkan mempelajari ilmu spiritual untuk suatu kepentingan di dalam hidupnya. Untuk mendapatkan ilmu spiritual tidaklah mudah, harus dengan keyakinan dan keseriusan yang tinggi. Karena dalam proses belajar ilmu spiritual, harus menyiapkan diri yang kuat secara fisik dan mental. Maka dari itu, ketika seseorang mempunyai keinginan untuk belajar ilmu spiritual, harus ada guru yang mendampinginya selama belajar, agar ilmu yang dia dapatkan tidak menyebabkan dirinya tersesat. Peran guru spiritual yang membibing muridnya untuk mengatasi penyebab hilangnya kewarasan seseorang tersebut saat mempelajari ilmu spiritual. Ketika seseorang nekat mempelajari ilmu spiritual tanpa guru, biasanya akan menyebabkan seseorang tersebut menjadi tidak waras atau gila. Ada pun penyebab orang menjadi gila saat mempelajari ilmu spiritual. Yang pertama, tingkatan ilmu. Faktor orang menjadi gila saat mempelajari ilmu spiritual juga disebabkan karena tingkatan ilmu yang dipelajari terlalu tinggi dan di luar kemampuan seseorang. Yang kedua adalah kondisi fisik. Ketika kondisi fisik dipaksakan untuk mempelajari ilmu spiritual, padahal dirinya tidak mampu dari segi jasmani maupun rohaninya, akan menyebabkan diri seseorang tersebut menjadi tidak waras. Yang ketiga, hilangnya sukma. Tanpa adanya guru pembimbing spiritual juga dapat menyebabkan terlepasnya tubuh astral manusia dari tubuh fisiknya ketika mengamalkan amalan spiritual. Ketika seseorang kehilangan sukma-nya dapat dikatakan, yang tertinggal hanya jasadnya saja karena orang tersebut tidak akan mengenali dirinya sendiri. Maka dari itu sangat berbahaya mempelajari ilmu spiritual tanpa adanya guru spiritual yang berpengalaman. Untuk itu, berhati-hatilah dalam mempelajari ilmu spiritual.